teman halo kali ini saya ingin bagikan mengenai tips secara agar kita memesan hotel memesan di travel agent online untuk penginapan kita kita bisa aman kita bisa menggunakan voucher yang telah voucher yang telah kita pesan pesanan kita itu aman saat kita mau menggunakannya terutama ini untuk yang travel agent online misalnya peta penginapan dimana 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 biar kita nanti begitu sampai itu udah aman kita tinggal pakai enggak ada penolakan seperti ini ada kejadian katanya dia udah pesan hotel dimana gitu eh begitu sampai dia bilang enggak maaf tidak bisa dipakai karena kita sudah tidak bekerja sama dengan travel agent online mohon maaf tuh apa yang dipertaruhkan nama baikan dan dari segi konsumen dia sebenarnya bisa untuk mengajukan komplain ke providernya itu ya berarti pengembalian tiket dong berarti tiketnya itu eh pengembalian uang karena uangnya belum dipakai karena enggak bisa dipakai emang enggak bisa di redeem enggak bisa diklaim ya kan cuman itu kerugian kerugian waktu kerugian tempat karena orang yang walk-in yang langsung datang untuk memesan tempat di satu tempat itu biasanya itu dikenakan charge biaya lebih mahal dibanding kalau yang beli online maka orang beli online karena mau lebih murah karena mau memakai voucher karena mau dapat poin karena mau macem-macem lah keuntungan itu biasanya itu terus ada promo dari pembelian dari pemakaian aplikasi apa-apa macem-macem kayak gitu kalau makanya enggak enak karena caranya gimana biar kita itu udah pesan Oke semua lancar ya udah pertama teman-teman tuh lihat reviewnya review orang bagaimana ada gak yang udah pernah beli kemudian kalau kita berarti masih ragu Oh review terakhir lama banget ya Oke lalu pembeliannya itu ada berapa ada berapa banyak bintangnya ada berapa rating bintangnya itu ada berapa Oke kalau enggak ada juga tapi tetap menarik dan yakin di update yang mungkin di update nggak ada peringatan dari travel agent onlinenya kita chatting tanya ke itunya ada jawaban enggak dari mungkin kita tanya ke ke siap providernya kalau bisa itu kalau dibelanja online kalau yang ini saya rada lupa itu bisa nanya langsung apa enggak ke hotelnya atau enggak telepon atau enggak email ada respon enggak email ke ini atau Google ya ada gak ini saya mesen gini gini bisa apa enggak semua lancar gak kalau di itu kalau misalkan kita lakukan itu kalau misalkan harga benar-benar menarik misal murah kita sesuai deh lokasinya oke tapi ini ada nih kita mau konfirmasi aja bener gak bisa nggak gitu Oke kita mau terima kondisi misalnya hanya memang demikian kondisinya kita mau terima tapi kita mau yakin fasilitasnya bener gak ini kita bisa pakai gak voucher atau kalau nggak bisa juga begitu kita tanya ke ininya ke travel agent onlinenya minta diwakilkan ini ini konfirmasi ini ada masalah gak nanti kalau kita nanya gitu sampai ada kejadian kita bisa lebih eh bukan menyalahkan ya kata-katanya ya bisa lebih eh mempertanyakan kok kita udah nanya gini kenapa gitu ya udah bre yang kita nggak percaya adalah mungkin travel agent onlinenya tapi kalau kita sudah melakukan step-step tadi kalau nanya ke travel agent onlinenya tananya ke ininya ininya reviewnya ini bener nah mantep kita lebih mantep dalam langkah kan enak kayak gitu temen-temen jadi enggak ada kejadian tuh oh sampai sana nggak bisa dipakai vouchernya kayak gitu kalau itu travel agent onlinen nggak bagus misalnya cari travel agent online lain atau enggak gini temen-temen bayar lebih lebih mahal bayar lebih mahal enggak ada soal kalau di luar budget jangan jalan-jalan tapi kalau sampai kita cari yang terbaik 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 dari yang terbaik termurah terbaik termurah terbaik tetap enggak ketemu misalnya perlu bayar lebih mahal bayar dah keunggulan lebih banyak mungkin dapat makan mungkin ada AC mungkin keamanannya lebih terjamin mungkin parkirnya biaya parkirnya free itu banyak macam mungkin lebih dekat jaraknya kayak gitu jadi pertimbangannya banyak dan jangan males untuk mencari dan jangan asal yang kecing langsung di depan mata itu yang dipilih capek nanti mendingan pilih capek di awal apa di akhir mendingan di awal sebelum kita mendapatkan semuanya jadi kita daripada kita telah grab mendapatkan tapi nanti jadi susah untuk apa jadi mendingan kita di awal kita kita rada cek-cek semua cek-cek semua kemudian komparasi jangan yang saling lihatnya gini ada gini penawaran gini diri segini ambil kita nggak tahu bisa aja itu ngeblank bisa gitu ini bisa itu udah nggak update ya gitu tapi kita pesan yang udah nggak update mungkin dari aplikasi travel agent online yang tidak mengupdate tidak memfollow up tidak memfollow up dari marketingnya mungkin tidak follow up ininya ke customer eh ke mitra ya mitra ininya mitra onlinenya penginapan onlinenya kayak gitu semoga liburan temen-temen bermanfaat berkah bisa menikmati semua kalau yang lewat ini travel agent online segala sukses selalu jangan lupa subscribe like share komen itu ingin saya bagikan sampai sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye-bye teman-teman bye-bye teman-teman bye-bye teman-teman bye-bye teman-teman bye-bye teman-teman